Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdiri di atas lahan seluas 33 hektare. Kampus ini kita bagi menjadi tiga Yonasi. Yang pertama adalah Yona Utilitas yang terdiri atas gedung perkuliahan, komplek laboratorium, gedung perkantoran, dan sarana perpakiran juga termasuk sarana olahraga. Sementara yang kedua adalah Yona Komunitas. Adalah sebuah Yona yang kita peruntukan bagi aktivitas perkuliahan di luar ruang. Mahasiswa dan dosen diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas akademik seperti perkuliahan pendek, seminar, diskusi tentang satu hal. Yona Lingkungan merupakan sebuah upaya kampus untuk menciptakan situasi lingkungan dan ekosistem yang kondusif bagi proses belajar-mengajar. Jadi Green Campus itu adalah kampus yang mengkonsumsi energinya secara efisien. Program-program yang sudah dilakukan oleh UMY di dalam konservasi dan management energy yang pertama adalah power factor improvement yaitu peningkatan faktor daya sistem listrik yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan dipasangnya kapasitor bank maka faktor daya listrik di kampus kita sudah di atas 9,5 dan ini sangat efisien. Kemudian yang kedua adalah penarapan pencahayaan alami. Jadi dengan cara memasang jendela yang lebar-lebar sehingga diharapkan konsumsi energi untuk lighting untuk pencahayaan itu mengecil. Sebagian gedung kuliah kita tidak menggunakan AC tetapi menggunakan ventilasi alami dengan cara jenis jendela yang dipasang itu bisa dibuka sehingga diharapkan udara segar akan secara bebas mengalir masuk di dalam ruangan. Untuk mengurangi penggunaan kertas di UMY ini sekarang kita memperlakukan beberapa sistem informasi manajemen berbasiskan TI untuk KRS online untuk mahasiswa. Kemudian ada presensi untuk staff maupun dosen. Kemudian juga ada e-learning yang kita masukkan ke banyak fakultas di sini. Staff dan karyawan dan dosen pun kita sudah menikmati seperti slip gaji itu sudah bisa diunduh melalui online. Pembuatan kompos sangat bermanfaat sekali baik di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di masyarakat luas. Pembuatan kompos ini sangat perlu dilatihkan baik kepada mahasiswa, kepada cleaning service maupun kepada penduduk di sekitar kampus ini. Khususnya kepada tenaga kebersihan atau cleaning service setelah mereka mengumpulkan daun-daun atau membersihkan menyapu daun-daun yang berguguran itu maka mereka bisa diberikan aktivitas untuk menabung sampah. Dan dari menabung sampah ini kemudian kita kumpulkan bersama-sama dengan cleaner itu kita beri pelatihan bagaimana membuat kompos yang baik. Kompos dicacah dengan menggunakan alat hasil dari skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bawah bimbingan Bapak Insinyur Totok. Setelah kompos itu daun-daun dicacah kemudian kita beri aktivator, kita peram dan tidak lama mungkin sekitar hanya satu dua minggu kompos itu sudah menjadi pupuk yang sangat berguna bagi tanaman. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah mencanakan diri sebagai sebuah kampus yang bernuansa green campus. Lab-lab atau laboratorium sudah mengembangkan penelitian-penelitian lingkungan terutama adalah bagaimana mengatasi dan memineralisir dampak negatif dari limbah industri. Yang pertama contohnya adalah bagaimana kita bisa memineralisir industri batik yang ada di Yogyakarta dan juga industri kerajinan perak. Semenjak terjadinya erupsi merapi tahun 2010, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga telah mengembangkan beberapa bentuk aktivitas yang bernuansa lingkungan. Pertama adalah bagaimana memanfaatkan abu gunung merapi sebagai bahan pembuat pupuk pelet dan bahan pembuat pupuk organik cair. Di samping itu juga material tidur plastika yang banyak mengandung pasir telah dikembangkan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan yang digunakan untuk pencampur salah satu bahan konstruksi. Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan material abu gunung merapi dapat mengurangi kebutuhan penggunaan semen sampai 10 persen. Di dalam konservasi air, jadi air hujan di lingkungan kampus terpadu kita itu tidak dibuang begitu saja ke sungai, tetapi ditampung terlebih dahulu di danau kampus. Danau kampus ini yang pertama menampung air hujan yang kemudian akan diresapkan di seluruh tanah kampus kita, yang kedua juga digunakan untuk cadangan air untuk pemadam kebakaran. Sehingga air hujan yang jatuh di lingkungan kampus kita tidak serta-merta terbuang secara bebas ke sungai. Terima kasih telah menonton!